Saat ini saya katakan, loader mulai ada pengalian. Jadi karena kemarin itu mungkin di DT Full, jadi mereka alihkan lagi ke loader. Tapi kalau untuk sistem pemanggilannya, harap bersabar. Yang melamar sebagai operator skill di loket, itu dia wajib menggunakan KTP Maluku Utara. Itu untuk kategori eksavator. Jadi mereka katakan, Pak, bisa tidak bantu saya untuk pindah berkas domisili? Saya katakan, saya ini kan kerja di Iwib, bukan kerja di Capil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, saya selalu berharap kalian ini selalu sehat, diberikan banyak rezeki serta kesempatan. Agar kalian memiliki kesempatan melamar pekerjaan di PT Iwib nanti. Hari ini ada informasi yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Ini terkait dengan training lagi. Karena sudah beberapa hari kemarin ini, banyak yang bertanya kepada saya tentang training alat berat. Ada informasi yang kemarin saya bagikan, tentu hari ini juga sudah ada perubahan yang akan saya sampaikan. Jadi sempat saya katakan kepada kalian semua, informasi di PT Iwib itu cepat sekali akan ada perubahan. Kemarin yang sudah saya bahas, training DT sudah ada sedikit gambaran. Weller juga sudah ada sedikit gambaran untuk kalian semua. Tetapi ada dua kategori yang sudah saya paparkan kemarin itu masih ditahan. Yaitu EXA dan juga LODER. Sekarang saya akan membahas kedua training tersebut. Yaitu EXA dan juga LODER. Apa penyebabnya sehingga banyak yang mendaftar dialihkan dan banyak juga yang mendaftar itu belum dipanggil sampai saat ini. Baik. Sebelumnya juga bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel youtube saya. Saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Dan seperti biasa di video saya kemarin saya melakukan ritual satu baru kita lanjutkan informasi untuk kalian semua. Kemarin ada yang berkomentar di tiktok saya. General Worker bisakah tidak menggunakan KTP dari luar Maluku Utara? Saya katakan tidak bisa. Terus dia bertanya kemarin sudah ada edaran dari Bupati Halmahera Tengah. Oke itu adalah informasi yang akan saya bahas pertama. Surat edaran dari Bupati Halmahera Tengah ini. Itu kan kalian lihat sendiri nih. Jadi semua orang di Indonesia bisa datang melamar pekerjaan di perusahaan apa saja. Itu di Halmahera Tengah. Itu di Halmahera Tengah. Tanpa harus pindah berkas domisili. Sekarang saya tanya kepada Anda nih. PT IWIP lagi membuka loker tidak saat ini? Sekarang yang paling banyak diminati Eksa, Loader, DT. Itu paling banyak diminati. Welder juga bisa. Sekarang yang Anda pertanyakan kepada saya mengenai surat yang ini. Ya edaran. Bisa melamar dari semua KTP seluruh Indonesia. Oke itu Anda bilang. Sudah ada edaran. Kenapa General Worker tidak bisa melamar? Eh kodok-kodok-kodok. Bicara serius-serius kan dia bawa bunyi lagi tuh. Oke yang kemarin Anda pertanyakan kepada saya surat ini ya. Betul itu. Itu seluruh Indonesia bisa melamar pekerjaan di Halmahera Tengah ini. Tetapi ada beberapa golongan yang tidak bisa. Itu General Worker. Itu yang dari dulu memang tidak bisa. Jadi yang Anda pertanyakan saya rasa saya jawab di sini. Terkecuali PT IWIP itu tidak menerima seluruh KTP luar Maluku Utara. Ah itu baru bisa Anda pertanyakan tentang surat yang ini. Ah begitu Pak. Jadi saat ini IWIP di sana kan tetap terima KTP dari luar Maluku Utara. Tetapi ada satu kategori yang memang dia batasi. Tidak bisa ambil untuk kategori KTP dari luar Maluku Utara. Yang lain bisa. Nah itu. Kalau seandainya PT IWIP tidak menerima semua KTP dari luar Maluku Utara. Itu baru bisa Anda protes dan Anda pertanyakan surat yang ini. Ah begitu Bos. Jadi untuk yang Anda pertanyakan surat yang ini. Saya rasa cukup jelas. Saya peparkan untuk Anda ya. Sekarang kita bahas mengenai KTP Maluku Utara dulu nih. Jadi untuk kalian semua yang mau pindah berkas domisili ke Halmahera Tenga. Rata-rata mereka belum melayani. Itu sesuai dengan pemberitahuan di grup WhatsApp saya. Itu anggota-anggota saya dari luar Maluku Utara. Mau pindah berkas domisili katanya belum dilayani untuk saat-saat ini. Jadi pastikan saat Anda yang dari luar sana mau datang ke sini ya pikir-pikir dulu. Begitu Pak ya. Dan informasi itu yang saya peroleh bukan hanya di 1-2 orang saja. Itu ada banyak orang dari TikTok saya, dari Youtube saya, dan juga WhatsApp pribadi serta WhatsApp di grup saya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi mereka katakan, Pak, bisa tidak bantu saya untuk pindah berkas domisili. Saya katakan saya ini kan kerja di Iwib. Bukan kerja di Capil. Ini kadang aneh di pejalan pikiran. Soalnya akan minta bantu Pak kita. Nih, Iwib. Bukan Duk Capil Halmahera Tenga saya ini. Paham ya? Torun balik lagi ke training Loder dan juga Eksa. Oke. Saat ini mulai ada angin segar untuk Loder. Kalau kemarin yang saya bahas, untuk training Eksa dan Loder itu belum ada kabar dan juga beritanya. Saat ini saya katakan, Loder mulai ada pengalian. Jadi karena kemarin itu mungkin di DT Full, jadi mereka alihkan lagi ke Loder. Tapi kalau untuk sistem pemanggilannya, harap bersabar. Yang melamar sebagai peserta training ini. Sempat kemarin ada yang mengatakan kepada saya nih. Dia mengatakan, O, DT Papa, Saya ini melamar sebagai seorang skill. Skill eksavator. Tetapi saat saya ke loket, Pembertahuan dari security bahwa Yang melamar sebagai operator skill Di loket, Itu dia wajib Menggunakan KTP Maluku Utara. Itu untuk kategori eksavator. Itu sesuai yang dia Cat kepada saya di Whatsapp. Jadi disini saya tidak mengarang cerita. Itu sesuai dengan apa yang saya terima lewat Whatsapp. Saya spill saja untuk Whatsappnya ini. Dan disini jika kalian yang mau terhubung dengan saya Di via Whatsapp, Di bawah situ ada tombol gabung. Kalian tinggal klik saja. Nanti kalian akan segera terhubung dengan saya Di via Whatsapp. Di via Whatsapp pun kalian harus mengetik Sesuai dengan format yang saya minta Sebelum kalian kirimkan pesan kepada saya. Karena beberapa hari ini Saya juga kaget. Nomor Whatsapp pribadi saya itu Mulai disebarluaskan. Jadi saya berharap kepada kalian semua Yang sudah klik bergabung, Janganlah untuk menyebarluaskan nomor Whatsapp saya. Saya juga merasa terganggu sebenarnya Dengan pesan-pesan yang masuk Tanpa klik gabung. Begitu Pak ya. Kita lanjutkan lagi untuk informasi Tentang KTP dari luar Maluku Utara. Jadi kemarin itu ada yang sempat melamar di loket. Katanya dia melamar sebagai peserta skill. Itu operator EXA. Pengalamannya 3 tahun. Tetapi dari security. Ini bukan dari loket ya. Dari security memberitahukan kepada dia Kalau mau masuk EXA Harus domisili Maluku Utara. Ini yang jadi pertanyaan saya Apakah dia bertanya secara langsung Di dalam loket Atau hanya diberitahukan oleh security di luar loket. Kodok, kodok. Badiang, 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 badiang. Badiang. Kalau kalian saat-saat ini yang mau melamar sebagai training EXA Factor Di depan sana juga kan ditulis. Ada tuh di Baliho. Besar sekali tuh. Kalian bisa lihat. Itu yang mau LV. Yang mau dump track. Yang mau skill tanpa ijasa. Yang skill juga. Itu sudah jelas juga dipasang di sana. Jadi diutamakan KTP Maluku Utara. Ya. Bisa paham yang saya maksudkan di sini. Jadi bisa saja informasi dari teman kita kemarin itu Bisa saja benar. Bisa juga salah. Saya tidak mengiyahkan Kalau memang melamar di operator EXA itu Harus ber-KTP Maluku Utara sebagai skill. Alaw untuk skill itu Hampir semua kategori Lewungan kerja di PT IWIP Yang punya skill ini Bebas menggunakan KTP dari Luar Maluku Utara. Jadi setelah saya memposting satu video kemarin Ada langsung yang bertanya kepada saya Bagaimana kabar dengan Loder dan juga EXA Factor Pak? Kami sudah melamar ini Sudah 2-3 bulan belum dipanggil. Oke. Untuk informasi Loder Itu kemarin sudah mulai ada Ya. Pengalian Jadi yang melamar di DT Yang melamar ke EXA Mereka juga sudah mulai alihkan ke Loder Jadi kemungkinan besar ini Loder sudah mulai ada Perubahan Jadi di sini saya tidak mengatakan Bahwa Loder itu sudah ada pemanggilan Tetapi di sini saya katakan Loder baru saja ada pengalian Jadi kemungkinan besar Jika DT sudah full Mereka akan alihkan ke Loder Tapi kalau untuk EXA Belum ada informasinya Yang melamar di EXA Harap bersabar Dari informasi kemarin juga Banyak yang bertanya kepada saya Pak Apakah bisa nanti kita datang ke loket itu Untuk mengalihkan berkas lamaran kita Ke DT saja Karena kemarin kita itu melamar di EXA Sampai saat ini tidak ada pemanggilan kepada kita Baik saya jelaskan kepada kalian semua Itu dari 4 atau 5 bulan lalu kan Saya sudah bahas Kepada kalian semua Terkait dengan Pengalihan Lamaran Kalau yang saya tahu Itu tidak akan bisa Kalian ke loket Untuk pengalian Lamaran lagi Sudah jelas-jelas Kemarin saya katakan bahwa Pastikan minat lamaran Anda Karena jika nanti Anda sudah terlanjur Pemasukan berkas lamaran Ke kategori tersebut Maka tidak akan ada lagi Pengalihan Atau mutasi Itu sudah jelas Saya bahas dari kemarin Dan baru ada yang bertanya kepada saya Tadi malam Saya bilang sama dia Cek lagi video-video saya itu Ada Saya sudah bahas dari Jauhara itu kok Begitu pak ya Jadi kalau kalian yang Ingin pengalian Kalian bisa coba ke loket Tetapi sesuai yang saya tahu Dengan informasi 5 bulan lalu Yang saya bahas Ya memang Tidak dilayani untuk pengalian Makanya di video saya kemarin Saya sarankan 4 kategori lamaran itu Hanya Satu maaf Mau Maksud saya disini adalah Jika kalian yang mau melamar Ke EXA Ke LODER Ke DT Ke WELDER Ini 4 kategori Satu maaf saja Tidak perlu kalian bawa itu Satu kontender lagi maaf Ada yang kemarin bilang Pos bisa turun bawa Berkas itu 5 Ini 5 pancacila Kita tampilin di pantat telinga dulu Pangana Disana itu kan KTP hanya satu saja Nomor ini Pai Tua Jadi KTP itu Dari orang input Itu satu saja Tidak bisa lagi Untuk pengimputan yang lain Jadi Saya sarankan kepada Kalian kemarin itu Di video saya Dari beberapa bulan kemarin Satu maaf saja Empat kategori lamaran Kalian bisa katakan kepada Staff HRD di loket itu Kalau nanti Empat kategori ini Loader EXA DT Atau welder yang dibutuhkan Lebih dulu Saya masuk Di welder Atau Ada DT yang dibuka Duluannya Tolong alihkan ke DT Jadi Empat kategori lamaran Di PTI Cukup dengan Satu map saja Tidak perlu itu bawa map Satu kontener lagi Dan disini terakhir Yang saya mau ingatkan Kepada kalian semua Untuk kalian yang Tidak bisa pindah berkas Ke Halmahera Tengah Ada beberapa saran Yang akan saya sampaikan Di Video saya Yang terakhir ini Anda bisa Mengambil Domisili Ternati Tidori Kepulauan Halmahera Utara Halmahera Selatan Dan lainnya Itu saran Yang saya berikan Kepada kalian semua Karena berhubung Di Halmahera Tengah Belum ada pelayanan Pindah berkas domisili Itu yang saya sarankan Kepada kalian semua Dikopi kah? Oke Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Jangan lupa Subscribe ke channel youtube saya Agar saya lebih Semangat lagi hadirkan Informasi kepada kalian semua Salam Sampai jumpa Bye bye